kepada pasangan barat itu secara umumnya nanti diselaskan oleh Bang Ruby apa itu Gopak Talamo kembali kita bersama dan apa bagaimana dimana celahnya komunitas youtuber mengambil posisi dalam gerakan percepatan Gopak Talamo ini setelah itu nanti akan ada pembahasan ADRT kenapa kita harus ada ADRT karena itu tadi kita akan melegalitaskan komunitas kita dan nanti akan digaftarkan nanti di lembaga-lembaga yang mengurus bidang legalitas ini ikut membuat merepresentasikan bahwa kita di alam itu adalah makhluk kecil kita tidak ada apa-apanya ciptaan Tuhan dan waktu itu kita tanya sama tamu yuk apa yang kembali dia jawab Bali sesuatu yang sudah dibuat bagi saya itu tidak menarik orang ke supermarket kami sudah bosan dengan supermarket nah satu hal sekarang dari pariwisata internasional itu adalah menemukan sesuatu objek yang lebih natural mengunjungi sesuatu tempat destinasi tadi yang asli budaya mana yang budaya asli tadi mereka sangat tertarik ke sana mana yang alam asli tadi di beberapa negara-negara maju itu sudah payah mencari hutan mereka mungkin kenal nasi tapi nasinya sudah dipiring mereka tidak tahu bagaimana nasi tadi diolah di pinggir hutan kemudian mulai dari menanam benih sampai berjocok tanam segala macam itulah budaya masing-masing itulah kearifan lokal akhirnya sedemikian rupa proses nasi tadi tiba di meja yang terkadang saat ini begitu modernnya kehidupan semua sudah pakai tombol tinggal dekatkan badan ke pintu pintu sudah otomatis terbuka berdiri saja di tangga sudah langsung mungkin lift kata orang modern turun sedikit dari rumah keluar sudah langsung naik mobil kemudian di dalam ruangan sudah dapat air conditioner apa namanya kalau di kota apa Pak? AC ya? AC namanya ya Bang ya? nah satu hal akhirnya mereka sadari AC itu ternyata sesuatu udara yang bolak-balik itu ke itu saja dan mereka harus lebih kalau dulu wisata itu namanya lifestyle oh aku disini aku kaya lihat loh aku di Bali sebentar aku di Singapura oh ya saya no kaya kemudian wisata itu berubah jadi need wisata itu berubah jadi tujuan wisata itu berubah jadi edukasi wisata itu berubah jadi experience nah seseorang yang merepresentasikan wisata itu menjadi pengalaman seperti sedikit cerita kita tentang Padi tadi sedikit cerita kita tentang bagaimana kemarin waktu itu kita coba bawa tamunya ke Sinurik di Talu itu mulai dari pagi mengambil Mira Niro kemudian bagaimana Bapak itu cukup excited menjelaskan cukup ngoceh dan bersemangat menjelaskan kepada tamu mulai dari mengambil Niranya Niro di pagi hari kemudian dikumpulkan kemudian memasak sampai kami didangkan dengan tengguli minum kopi yang di daun di kawah kawah kopi kawah dan sesuatu hal di silaturahim mereka masih mengusung adat budaya mereka kemudian ada tari-tarian tradisional ada bagaimana resepsi pernikahan ala tradisional nenek moyang mereka yang masih mereka jaga ternyata itu adalah keragaman budaya kalau di geopark itu culture diversity jadi secara tidak sengaja suka ke hutan tadi dan membuktikan secara pribadi pasaman barat itu disukai manca negara saya punya pengalaman pribadi sudah berapa tahun yang lewat kemudian 2018 kita baru dapat apa namanya referensi bahwa bagian-bagian kekayaan tadi bagian-bagian potensi tadi ada nama konsep nasional dan internasional namanya geopark kita mulai belajar cukup rumit kenapa geopark geopark ternyata banyak literatur internasional kemudian bagaimana menerjemahkannya dalam pikiran coba belajar juga sendiri di google segala macam kemudian cari lagi cari lagi awal 2008 april 2018 waktu itu kita coba kebetulan dapat teman yang minta kita restu sama mendiang waktu itu bab bupati sairat april 2018 untuk coba mengusung geopark di pasaman barat 2018 terus berproses kita coba majukan ternyata kita memang memang di ujung dan terus terang ternyata geopark tadi membutuhkan orang-orang dengan berbagai keahlian ada ahli biologi bahkan sampai profesor pun sangat dibutuhkan di sana ada ahli budaya bahkan sampai dari dari yang bisa menyentuh masyarakat sampai sains sampai ilmiahnya itu dibutuhkan di sana kemudian geologi seperti itu juga jadi geopark ini ternyata ketika diusung dengan keragaman tadi dijadikanlah satu konsep wisata dia bisa memberi kemanfaatan perekonomian kepada masyarakat ternyata ketika kita ungkai konsep geopark dia punya konsep bagaimana menjaga alam mewariskan alam kepada anak cucu kita yang semakin kita jaga tentu inilah yang menjadi manfaat nanti untuk mereka geopark itu juga punya edukasi jadi geopark itu ketika disajikan dia menjadi literatur untuk sekolahnya disinilah butuh kawan-kawan literasi yang bisa menerjemahkan untuk anak SD nya bagaimana bisa memahami bantuan ini begini dari sejarah mungkin sedikit dari tiga pilar geopark tadi ada keragaman budaya dan sejarah mungkin sebagian kawan-kawan sudah tahu sebagian juga belum pasaman barat banyak menimbulkan jejak-jejak kolonial Belanda di pasaman barat itu mungkin beberapa kita sudah tahu ketika kita oh disini ada pabrik Belanda oh disini dulu bekas jalan Belanda oh disini dulu bekas rumah Belanda oh disini dulu bekas seril Belanda dan ketika titik-titik kalau di geopark namanya kita tentukan koordinat kita buat koordinatnya kita buat koordinatnya kemudian koordinat tadi kita bentangkan di satu peta pasaman barat menurut kami ternyata pasaman barat itu suatu lost city sebuah kota yang hilang dari peradaban kolonial di jaman 1821 masuknya Belanda 1835 Belanda menang mutlah kemudian sampai 1942 sebelum Belanda keluar dari Indonesia 100 tahun lebih Belanda meninggalkan jejak-jejak yang kita tahu kalau di sumbar ini di ranah Minang itu yang terkenal juga Belandanya di Batu Sangkar apa namanya Benteng Vandarkopeland di Bukit Tinggi namanya Kordekok dan blablabla kemudian ada di Sawah Lunto itu Mahitam adliran batu bara dengan rel kereta api ke Padang ke apa ema pun yes nah saya jadi misteri mengapa pasaman barat itu tidak muncul itu mengapa pasaman barat itu tidak ada di literatur pendidikan baik untuk SD untuk SMP tentu sesuaikan dengan kemampuan berpikiran SD bagaimana kita mengantarkannya SMP begitu juga jejak sejarah kita ada yang miss waktu itu masih dalam kerangka geopak dari sisi histori dari sisi sejarah pernah ditemukan di Kinali ada Meriam lama kemudian ada mas Eko ada pakar dari Sumbar mengatakan oh tidak pernah itu ada Belanda di pasaman katanya saya bilang sama mas Eko nanti kita mas minta izin sama dinas pendidikan provinsi mas minta izin riset kemudian mas ajah tuh profesor bahwa mereka gak ngerti sejarah sebenarnya banyak bukti yang sangat banyak jejah yang sangat membuktikan bahwa pasaman barat itu adalah sebuah lost city sebuah kota peradaban hilang di jaman kolonial nanti kira-kira itu pengantarannya dulu ini bagian dari kerangka geopak siap bentar hari udah malam kali kan izin pulang mulung boleh silah geopak jadi bagian seperti itu kemudian saya coba angkat tadi tiga pilar tiga pilar itu budaya sejarah dan budaya satu pilar geopak kemudian keragaman hayati keragaman hayati yang ketiga itu geologi bagaimana dia bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat sebenarnya simple masyarakat dari geoproduk tentu bumi namanya tadi taman bumi produk yang berhasil dari yang berasal dari bumi-bumi Pasaman Barat tadi itu contohnya lidi sawit itu bisa jadi apa lepas sawit kita punya potensi begitu apa itu udah geopak kemudian bagaimana memunculkan lagi adat kita di di dikemas sedemikian rupa yang nanti kita bersiap untuk kunjung itu udah geopak jadi mungkin saya coba simple sedikit bahwa geopak itu adalah bagaimana menggali tiga pilar tadi kemudian itu diusung jadi perekonomian masyarakat rumah masyarakat tadi bisa jadi tempat meninap tamu nantinya kemudian mulailah masing-masing dari sisi potensi-potensi tadi dipetakan jenis usahanya kemudian apa kebutuhan-kebutuhan wisatawan yang akan dipenuhi disana nah itulah kira-kira secara umum dari geopak saya pikir nanti mungkin bisa diskusi lebih banyak terima kasih Terima kasih.